Pertanyaan mengapa banyak sekali partai politik yang gagal melakukan kadarisasi internal. Hingga kemudian implikasi yang terjadi, partai-partai politik harus melirik orang-orang di luar struktur partai. Untuk membahas hal ini, Hersu Beno Arief, wartawan senior FNN, mendiskusikannya bersama Rokigurung dalam kanal Youtube Rokigurung Oficial. Fenomena politik seperti ini tidak hanya terjadi pada Anies Baswedan, tapi juga pada fenomena Ritwan Kamil di Jawa Barat. Bahkan pada kasus yang lebih menarik, Nasdem juga sebelumnya memunculkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Kalau Andika mungkin sama posisinya dengan Anies, tidak berpartai, tapi kalau Ganjar Pranowo dimunculkan oleh partai lain agak mengherankan. Fenomena Anies ini menunjukkan bahwa partai-partai tidak punya kader atau gagal melakukan kadarisasi, begitu tegas Rokigurung dalam komentarnya. Anies jelas, dia bukan datang dari tradisi partai politik, dia akan berdemisi. Lalu karena kemampuan teknologinya diundang masuk kabinet, lalu karena di dalam kabinet ternyata muncul semacam kefiguran atau ketokohan, maka Anies berubah menjadi manusia politik. Menurut Rokig, semula Anies hanya manusia akademis yang menganggap bahwa politik itu adalah wilayah untuk mengeksplisitkan metodologi di dalam kampus. Tetapi kemudian dalam satu peristiwa politik, di mana tidak ada kader yang bisa dimajukan dalam konsentrasi politik, maka Anies dilirik. Jadi sebetulnya partai-partai ini ditawan oleh ketiadaan kader dan itu menyebabkan kadernya harus diortsource, itu buruknya. Jadi semua hal berhenti karena soal kadarisasi. Dan yang kita sebut kader sekarang adalah mereka yang membawa uang, mereka tidak paham ideologi partai. Akan lebih jauh adalah bahwa seorang yang tadinya dianggap kader, dia bisa keluar dari partai itu sesukanya saja. Jadi mental Anies juga ikut berubah dari mental seorang pendagog dan sekarang mulai kemasukan juga sedikit demagog. Itulah pelajaran dari demokrasi kita yang sebetulnya kita tonton dari awal reformasi supaya ada generasi di partai tidak terjadi. Terima kasih telah menonton!